Kita ke informasi pertama pemirsa akibat sepi order di masa pandemi. Seorang sopir panggilan mobil rental ditangkap Polsek Sukorambi Jember karena kasus penipuan dan penggelapan dua unit mobil rental. Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti dua unit mobil beserta surat kendaraan. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sukorambi Jember berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dua unit mobil rental dengan modus sewa. Tersangka Selamat Supriyadi, 55 tahun warga desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji Jember harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan pemilik mobil rental yakni Imron Hidayat, 50 tahun warga desa Jubung, Kecamatan Sukorambi Jember. Tersangka Selamat Supriyadi ditangkap polisi setelah mendapat laporan dari warga di Terminal Tawangalun saat nongkrong menunggu orderan mengemudi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksi kejahatannya lantaran sepi orderan mengemudi selama tiga bulan akibat pandemi. Dan butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama kan orang nyewa melalui saya gitu Pak. Terus lama-lama kami kembali nyewa lagi gitu Pak. Terus disewa lagi di satu hari. Terus saya nggak punya uang Pak. Terus tak garekan gitu Pak. Ada berapa unit? Dua. Sudah berapa lama? Jangkanya agak panjang gitu Pak. Berapa lama sewanya rata-rata? Biasanya 15 hari kalau orang nyewa itu kembali, 20 hari kembali gitu Pak. Kenapa kok sampai menggelapkan? Sampai mulai bulan tiga itu nggak ada kerjaan Pak. Diperhentikan, nggak ada kealteran, nggak ada apa, nggak ada orang nyaliu gitu Pak. Karena COVID gitu Pak. Sebelumnya kerjanya apa? Ya supir itu Pak, kealteran gitu Pak. Modus yang dilakukan tersangka, yakni dengan menyewa mobil milik rental yang rencananya akan dikemudikan sendiri. Namun ternyata mobil yang disewa tersangka digadaikan kepada orang lain dengan harga 9 juta hingga 13 juta rupiah. Ada pun mobil yang digadaikan yakni Daihatsu Senia nomor polisi N1509GO warna merah marun. Dan mobil Grand Mag nomor polisi P1829GT warna silver. Polsek Soekorambi, bawasannya ada unggul 8 mobil. Seperti biasanya dia itu memang sering pinjam, yang awalnya mungkin jadi makna pinjam, akhirnya dia itu mungkin membutuhkan uang sehingga dia pinjam langsung ke saudara Imron. Yang pertama mobil Grand Mag. Sedangkan untuk mobil Senia digadaikan kepada orang Maisan, Haji Samsul. Itu pun juga sudah kami amankan. Sedangkan yang Grand Mag digadaikan ke orang Nogusari. Dan saya pun atas partisipasi masyarakat, karena si tersangka ini banyak yang mengenal, pas dia itu canggruan di seputaran Tamanganglun, ada yang menghubungi Polsek Soekorambi. Sehingga kami melakukan upaya pasal penangkapan. Atas perbuatan yang tersangka akan dijerat pasal penggelapan dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!